Halo-halo sahabat jelang, apa kabar kalian nih? Semoga kalian sehat selalu. Nah ini saya senang banget nih bisa berjumpa lagi di episode kita yang terbaru nih. Berarti kita masih sehat nih semua ya. Oke, kembali lagi bersama saya Dr. Setiawan. Dan saya gugus, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai Baby Blue Syndrome. Nah kenapa sih hal ini menjadi unik untuk dibahas gitu. Sebenarnya kalau dari cerita saya pribadi, kebetulan sebentar lagi istri saya melahirkan dan punya anak gitu. Jadi saya sempat semalam dua malam kepikiran kalau seandainya nanti terjadi Baby Blue Syndrome, itu nanti apa yang akan terjadi. Nah maka dari itu saya ingin mencoba, mengajak untuk berbagi dan sharing mengenai sindrom ini gitu ya. Oke, sebenarnya untuk pembuka aja nih, sebenarnya Baby Blue Syndrome itu sendiri merupakan sebuah kondisi suasana hati yang dialami oleh para ibu pasca melahirkan nih atau setelah melahirkan, di mana ternyata kondisi ini bisa menyebabkan sang ibu ini muda sedih, bahkan lekas marah, menangis tanpa istilahnya tanpa tahu alasan yang jelas, sering gelisah, atau bahkan itu dia ini sering sulit berkonsentrasi. Kondisi Baby Blue Syndrome ini sendiri biasanya muncul sejak minggu pertama, yang biasanya itu memburuk pada hari 3-4 hari pasca melahirkan. Baby Blue Syndrome ini umumnya dapat bertahan sampai 14 hari atau 2 minggu. Nah, kondisi ini harus segera diatasi dengan baik nih. Kenapa? Karena misalkan kalau tidak diatasi dengan baik, maka bisa menjadi berkembang menjadi depresi pasca melahirkan atau postpartum depression. Angka kejadian Baby Blue sendiri ini atau postpartum blues ini di Asia ini cukup tinggi nih, dan bervariasi antara 26 sampai 85 persen. Sedangkan di Indonesia, angka kejadian Baby Blue atau postpartum blues ini antara 50 sampai 70 persen dari wanita pasca melahirkan. Begitu, Gus. Oke, jadi menarik sekali ya. Nah, supaya makin menarik lagi pembahasannya, saya mengajak salah seorang sahabat saya, sahabat lama saya juga, untuk berbagi dan sharing mengenai Baby Blue Syndrome ini. Jadi, saya perkenalkan saja sahabat saya, Pinashti, ingin berbagi pengalaman terkait apa yang pernah dialami oleh beliau. Halo, Pinashti. Ya, halo, Gus. Ya, bolehnya, Pak. Salam kenal juga buat Mas Tiawan. Halo, Mbak Pinashti. Apa kabar nih, Pak Pinashti? Ya, baik. Alhamdulillah baik-baik. Semoga kabar baik juga ya. Amin, amin. Kita harus tetap harus sehat-sehat selalu nih. Di zaman-zaman, istilahnya musim hujan, banyak kemarin itu banyak amin segala nih. Nah, Pak Pinashti, mau nanya nih, katanya ini pernah mengalami, apa yang dinamakan itu, Baby Blues ya? Iya, iya. Benar sekali. Jadi, seperti yang tadi sudah disampaikan di awal ya, untuk di opening-nya tadi, Mas Tiawan sudah menjelaskan dari sudut pandang definisi secara kedokteran. Seperti itu ya, Mas Tia. Dan mungkin saya bisa sedikit sharing gitu, kalau Baby Blues itu dari sisi psikologis, itu bisa dipahami secara mudah sebagai gangguan perubahan suasana hati secara tiba-tiba, atau gangguan emosi seperti itu. Yang itu bisa dibilang mood swing-nya itu cepat sekali. Kadang bisa yang happy banget gitu, lihat, oh ternyata saya sudah menjadi ibu ya, sudah memasuki peran baru sebagai seorang ibu. Nanti tiba-tiba selang beberapa menit kemudian, bisa merasa sedih seperti itu. Dan biasanya hal ini memang dari sharing berbagai macam di komunitas parenting ibu-ibu muda, yang saya ikuti juga, itu juga biasanya Baby Blues ini diaulami oleh ibu-ibu yang baru melahirkan anak pertama biasanya. Karena kan baru saja memasuki peran sebagai ibu ya. Dan itu saya benar-benar mengalami perasaan itu gitu. Di hari ketiga, seperti itu. Oke, oke. Jadi, biasanya nih gejala yang kamu rasakan tuh biasanya apa? Jadi, dan kan secara cerita kan kamu punya dua anak ya? Iya, betul. Itu keduanya itu mengalami semacam Baby Blues atau hanya anak pertama aja? Iya, jadi kalau saya boleh sedikit cerita. mungkin ceritanya agak sedih panjang ya. Boleh nggak? Boleh, boleh, boleh. Boleh. Jadi, biasanya ini kan kalau ibu-ibu yang sudah para pasangan suami-istri ya, biasanya kalau sudah menikah, seperti itu kan biasanya ingin tujuan dari menikahkan, pasti memiliki ngomongan ya. seperti itu. Dan ketika mungkin sudah diberi kepercayaan untuk memiliki, memiliki ngomongan, dan proses menjalani proses, lebih kepada si istri ini sih, menjalani proses kehamilan itu kan yang tidak, tidak sedikit, tidak sebentar ya, sembilan bulan, seperti itu. Pasti kan ada perubahan-perubahan fisiologis juga dari badan, kemudian secara psikologis juga, berpengaruh juga, seperti itu. Karena kan pasti semakin besar usia kehamilan kan juga pasti akan berpengaruh juga terhadap kondisi fisik juga. Biasanya sudah mulai mudah lelah, kemudian kalau dekat-dekat mau melahirkan, itu juga ada perasaan insecure, nanti gimana ya kalau proses melahirkannya, ada kecemasan-kecemasan tersendiri, kayak misalnya, aduh nanti sakit nggak ya pada saat melahirkan, terus nanti kalau setelah melahirkan, aku bisa nggak ya jadi ibu yang baik gitu, nanti aku bisa tidak ya menjalankan peranku sebagai seorang ibu dalam hal ini adalah contoh, memberikan asih untuk bayi, seperti itu. Jadi perasaan-perasaan seperti itu biasanya akan semakin muncul menjelang kelahiran, proses persalinan, kalau sudah dekat-dekat HPL, seperti itu. Nah, perasaan-perasaan seperti itu biasanya sudah mulai berkecamuk di hati ibu itu sendiri. Nah, kalau misalnya si ibu ini tidak mampu merelaksasikan perasaan-perasaan insecure-nya tadi itu, misalnya tidak mampu untuk berkomunikasi dengan baik dengan suami, kemudian mungkin tidak berkesempatan meluti kelas-kelas pre-natal, yang sekarang ini kan ada banyak sekali kelas-kelas pre-natal, persiapan-persiapan menjelang kelahiran, apa sih yang harus dibutuhkan, kemudian setelah melahirkan itu, kira-kira apa aja sih yang perlu disiapkan agar bisa menjalani peran yang baru, jadi seorang ibu siap secara mental dan juga siap secara finansial, seperti itu. Nah, biasanya untuk pasangan-pasangan muda itu kan masih berjuang secara, kebanyakan gitu, masih berjuang secara finansial, sehat secara finansial, dan juga sehat secara mental. Nah, biasanya seperti itu. Nah, kondisi itu akan memicu perasaan-perasaan insecure tadi, terlebih ketika bayi sudah lahir. Nah, biasanya kecemasan-kecemasan seperti itu akan kembali muncul ketika si anak sudah lahir. Nah, biasanya perasaan-perasaan itu akan muncul di hari kedua dan hari ketiga. Dari beberapa literasi yang saya baca, juga biasanya kondisi baby blues ini muncul di hari kedua, ketiga, setelah kelahiran, seperti itu. Dan pada saat yang saya alami, itu saya mulai merasakan, kok gini amat ya? Maksudnya kok kayak berasa sendiri ya? Bangun tiap malam, berjuang menyusui setiap dua jam sekali, dan harus berjuang pulih ya, secara fisik dari proses melahirkan, seperti itu. Karena kan sembuh dari melahirkan, itu kan butuh waktu ya. Sementara si ibu ini juga harus berjuang, beradaptasi, memasuki peran yang baru, harus mulai mengerti dengan kondisi si anak ya. Maksudnya harus belajar, kalau anaknya nangis itu kira-kira pengen asih, atau karena diapersnya penuh, atau karena pengen digendong. Nah, itu perasaan-perasaan seperti itu yang kemudian muncul dan memicu gangguan emosi. Mungkin awalnya seperti itu. Oke, oke. Jadi malah waktu itu, kalau dari Kak Finas ini, mengalami istilahnya kegelisahannya itu malah sejak sebelum menjelang melahirkan kali ya, dalam arti ya, kalau Kak Finas, untuk kasus Kak Finas. Kalau untuk saya pribadi, kebetulan, maaf, tadi mungkin saya belum not, kan ya. Mungkin kebanyakan, kalau untuk yang saya dapat dari cerita teman-teman di komunitas parenting itu, itu seperti itu. Ada rasa insecure, seperti itu. Nah, kebetulan kalau untuk saya sendiri, saya justru mengalaminya setelah, karena saya sering berdiskusi dengan pasangan, kira-kira besok kalau setelah melahirkan, untuk pengasuhan gimana ya, pastikan, aku pribadi, saya pribadi, butuh waktu untuk proses pemulihan, baik secara fisik, baik secara mental, seperti itu kan butuh waktu. Nah, itu kira-kira besok gimana nih, ada yang bantuin, enggak nih, nah seperti itu. Obrolan-obrolan dengan seperti itu yang sudah saya mulai sebelum dekat-dekat HPL. Nah, kebetulan yang saya dapati pada saat di komunitas-komunitas parenting itu, sudah mulai banyak kegelisahan, kecemasan seperti itu yang muncul sebelum melahirkan. Lalu, setelah melahirkan, yang tadi saya utarakan seperti itu, muncullah kondisi-kondisi stresor-stresor tadi itu, karena mungkin merasa takut ya, takut tidak bisa menjadi ibu yang baik, seperti itu. Nah, kalau saya pribadi, mungkin saya merasa di hari ketiga, karena kebetulan pada saat itu, asis saya tidak, ini ya, belum lancar seperti itu. Karena kan tidak semua ibu, itu bisa langsung memproduksi asis secara berlebih. Ada beberapa ibu, yang sebelum HPL, itu asinya sudah keluar. Ada juga untuk beberapa ibu, yang baru keluar di hari kedua, hari ketiga setelah melahirkan. Padahal kalau dari dokter sendiri, dokter spesialis anak, memberikan wawasan, sudah tidak apa-apa ibu, mungkin kondisi ibu yang satu, dan ibu yang lain mungkin berbeda-beda, kadar hormonnya juga berbeda-beda. Jadi memang biasanya, yang pertama keluar itu memang masih sedikit-sedikit kolostrum, seperti itu. Nanti semakin sering disusukan, maka akan semakin banyak juga untuk produksi asinya, seperti itu. Nah, yang jadi persoalan adalah, mungkin ketika sudah pulang ke rumah, dan ada orang seperti itu, ada lingkungan sekitar, atau dari lingkungan terdekat, misalnya seperti keluarga, di konteksnya keluarga besar mungkin, atau dari lingkungan sekitar kan datang untuk menjemuk. Nah, terkadang, maksudnya orang yang menjemuk, atau lingkungan keluarga yang menjemuk, itu kan karena mungkin sudah memiliki pengalaman sebelumnya, sudah memiliki anak yang sekarang sudah besar, kemudian ketika melihat bayi menangis, seperti itu, kemudian kadang tanpa sengaja berkomentar, seperti misalnya, contohnya, mungkin itu asinya kurang nih, karena dari tadi kok nangis terus, rewel terus, kok gedongan terus sih, mungkin ibunya ini makanya kurang banyak, jadinya asinya kurang. Nah, komentar-komentar seperti itu, yang kadang itu bisa memicu, si perasaan ibu itu menjadi, gimana ya, maksudnya jadi tambah terpikir, kalau misalnya, oh apa benar sih asinya, asiku nggak lancar, padahal kemarin kata dokter begini dan begitu, padahal ini sudah baca di berbagai literatur, kalau masih hari kedua, hari ketiga masih wajar, si bayi juga masih punya cadangan, dan cairan sejak dari dalam tubuh, jadi masih nggak apa-apa selama bayinya masih tipis, seperti itu. Nah, kadang komentar dari lingkungan sekitar, atau lingkungan keluarga, itu yang bikin stresor muncul, jadi perasaan insecure ibu setelah melahirkan, itu jadi tambah muncul. Betul, betul. Ini soalnya nama Pak, emang benar sih yang tadi Mas Gugus bilang, atau Mbak Minas bilang itu, bahwa nampak, rata-ratanya bahkan 80% ini adalah ibu-ibu baru, anak pertama. Dan tadinya seperti Kapingas bilang itu, memang saya sering nih, dalam arti relasi atau orang-orang terdekat kita, mungkin maksudnya baik, dalam arti mereka itu mengungkapkan, berdasarkan pengalaman mereka, mereka mengungkapkan, supaya istilahnya setidaknya mungkin kita menjadi lebih baik, dengan maksud baik nih, tanpa ada mojokan ya, dalam arti. Tapi terkadang ya, jadi akhirnya itu, mungkin sebagian dari, istilahnya sebagian dari ibu-ibu muda ini, atau ibu-ibu baru ini, merasa, apa ini salah saya, gitu ya. Begitu apa gimana? Iya. Apakah, apakah saya tidak melakukan hal yang, sesuatu yang tidak maksimal, atau tadi itu, apa saya kurang makan daun katuk ya, perasaan saya sudah makan daun katuk, daun katuk gitu, kan kadang-kadang ya, apa saya kurang apa ya, apa kurang apa, apa itu maksudnya yang tersirat kan, seringkali mungkin berpikir seperti itu kali ya, Kak Dinas. Iya, seringkali kan, terkadang maksud baik itu, tidak, belum bisa diterima baik, jika tempat dan waktunya itu, momennya tidak tepat. Barengkali seperti itu ya. Nah, terkadang, untuk ibu-ibu muda, atau ibu-ibu yang baru saja dikaruniai anak pertama, tentunya kan masih banyak belajar nih, ada banyak tahapan yang harus dilalui proses pembelajaran bersama bertumbuh dan berkembang dengan anak, seperti itu menjalani peran yang baru, terlebihkan pengalaman baru, dunia baru, punya anak gitu, yang sebelumnya mungkin tidak terjadi perubahan pada bentuk tubuhnya, kemudian setelah melahirkan ada perubahan hormonal seperti itu. Contohnya kalau untuk ibu-ibu setelah melahirkan, kan pasti hormon obsitosin berperan penuh ya, dalam memproduksi asi gitu, padahal produksi asi ini, hormon obsitosin ini, diproduksi kalau si ibu ini dalam keadaan gembira gitu kan, harus, istilahnya harus acceptance, menerima peran yang baru seperti itu, menjadi seorang ibu gitu. Nah, terkadang ketika ada yang jengukin, datang, seperti itu, mungkin maksudnya yang benar yang tadi disampaikan, seperti Mas Tiawan, seperti itu ya, atau lingkungan keluarga gitu, atau keluarga yang jauh gitu, kemudian meng-compare, sebenarnya tidak ada maksud untuk membandingkan dengan kondisi dirinya pada saat dulu, tapi terkadang mungkin juga karena kondisinya si ibu ini sedang tidak bagus, sedang proses recovery seperti itu, baru memasuki recovery setelah melahirkan, jadinya komentar-komentar seperti itu sangat menjadi hal yang sangat sensitif sekali gitu, untuk ibu-ibu yang baru saja melahirkan, karena kan biasanya kalau untuk ibu-ibu yang baru melahirkan ini kan, butuh banyak waktu untuk menyembuhkan tubuhnya ya, maksudnya recovery dari proses setelah melahirkan, dalam hari ini sembuh dari, kalau yang melahirkan normal itu mungkin masih merasakan nyeri pada saat harus bangun, menggendong anaknya, butuh effort yang sangat luar biasa, terlebih untuk yang baru belajar menyusui, si bayi yang biasanya bangun dua jam, dua jam sekali gitu, selama 24 jam gitu, terkadang si ibu baru ini juga, apa ya, maksudnya untuk pergi ke kamar mandi, atau untuk makan dengan tenang, itu butuh waktu yang sangat, sangat apa ya, butuh waktu, iya benar sekali bisa dibilang minim sekali gitu, baru mau makan, si bayinya sudah menangis gitu, atau baru ditinggal mandi sebentar, sudah nangisnya kejer sekali, kayak yang orang, mungkin kalau tinggal bersama orang tua, orang tua akan bilang, ini mungkin haus atau apa gitu, karena kan ada perbedaan pola asuh ya, pola asuh orang tua kita, zaman dulu dengan yang kita, generasi-generasi milenial, gitu kan berbeda ya, sistem informasi yang didapat, kemudian pendidikan, pendidikan yang didapat mungkin dari literasinya, kan juga berbeda, nah itu terkadang komentar-komentar, komentar-komentar yang datang gitu, seperti misalnya, aduh cepetan mandinya, ini anaknya sudah haus, padahal baru aja nyusu gitu, sampai bumong-bumong gitu, dibilang masih haus, masih lapar, nah itu contoh hal yang sepele aja sih. Terus belum lagi kalau yang tinggal sama mertua ya? oh gitu, nah kalau yang saya pernah ikut komunitas juga, ada yang pernah sharing juga, komunitas parenting gitu, ada yang pernah sharing, dan itu saya pernah juga istilahnya ikut handle in ya, di kondisi itu yang tinggal bersama mertua gitu, otomatis komunikasi dengan pasangan itu menjadi hal yang sangat urgensi ya, untuk menyampaikan kebutuhan apa, hal-hal apa yang membuat si ibu ini merasa nyaman dan tidak nyaman, seperti itu, karena kan biasanya ada rasa sungkanya gitu, untuk ngomongnya, atau bisa jadi perbedaan pola asus tadi, jadi yang mungkin saya ambil contohnya misalnya membedong bayi, nah mungkin kebanyakan dari orang-orang dulu gitu, termasuk orang tua saya gitu, ada juga yang membedong bayi itu dengan apa ya, terlalu kenceng gitu, ya terlalu keras biar kakinya lurus, biar tidak, padahal kalau dilihat dari sisi medis ya dok ya, sisi kedokteran, sebenarnya memang tidak perlu terlalu kencang, malah itu juga bisa mencederai, kalau dilakukan dengan terus, dan terlalu keras seperti itu, mencederai tulang-tulang dari bayi itu sendiri, karena pada dasarnya membedong itu kan hanya digunakan untuk menghangatkan tubuh si bayi aja, prinsipnya kan tubuh si bayi, bukan yang harus kakinya dilurusin, karena memang kalau bayi yang baru lahir kan memang, kakinya kan memang belum bisa lurus gitu, masih yang struktur yang kadang agak nekuk, seperti itu, nah itu perbedaan sepele seperti itu, kadang juga bisa menimbulkan stressors sendiri terhadap si ibu baru ini, ketika tinggal dengan mertua, karena mungkin kalau tinggal dengan orang tua sendiri, si ibu baru ini sendiri, si ibu ini mungkin akan bisa ngomong dengan enak, misalnya mau, kan sekarang nggak boleh kayak gitu mah, katanya begini-begini, dengan bahasa yang biasa, tapi kalau ketika kita ingin ngomong dengan mertua, mertua mungkin kan ada sungkannya, harus, ya ada rasa sungkan, harus memilih diksi yang tepat nih, biar tidak, 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 apa ya, tidak merasa, ya tidak tersinggung, atau tidak terkesan menggurui, lebih pintar, seperti itu kan, nah itu juga yang, bisa jadi stressor, yang menambah ini ya, menambah gangguan mood mungkin ya, untuk ibu-ibu di minggu-minggu pertama baby blues ini. Nah ini tadi menarik nih, Kapinas ini kan tadi ngomong, sempat bicara cerita mengenai komunitas ya, dalam arti ya, nah kalau dalam arti dari komunitas, Kapinas bisa ikutin, atau saya kan kurang lebih kan Kapinas kan turut menghandle, kita ngomong ya, istilahnya, itu rata-rata paling sering itu gejala yang timbul dari mereka itu, apa ya, kan banyak tuh ada yang sedih, ada yang jadi marah-marah, ada yang gimana. Iya, rata-rata itu, gangguan yang timbul, perilaku yang muncul itu pertama adalah sedih ya, biasanya sedih, sedih karena merasa, kok berjuang sendiri ya, berjuang sendiri dalam arti, mungkin kalau komunikasi antara suami dan istri tidak berjalan dengan baik, seperti itu yang misalnya si istrinya tipikalnya mungkin extrovert, seperti itu, kemudian yang apa-apa sudah diomong, oh saya tuh minta tolong, tolong dong kalau misalnya bangun malam, seperti itu, saya bangun malam menyusui, tolong dong saya diambilkan bantal, atau bisa dipijit sedikit punggungnya, biar saya rasa lebih relax, lebih nyaman, karena kan saya harus bangun dua jam-dua jam, seperti itu. Ada yang merasa, suaminya ini, ya itu kan kewajiban istri ya, atau kewajiban seorang ibu gitu, maaf, maksudnya kewajiban seorang ibu yang menyusui anaknya, bangun malam, bergadang, dan sebagainya. Jadi masih ada yang kayak ini ya, stereotip, gender sekali ya, jadi yang parenting tanggung jawab pengasuhan itu ada di ibu aja gitu, kalau ayahnya supportnya lebih ke finansial, seperti itu. Nah, itu juga bisa bikin si ibu ini merasa sendiri, jadinya merasa sedih gitu, meratapi dirinya terlalu berat ya jadinya, dan akan memicu kondisi kelelahan ya, lelah secara fisik dan mental, karena dua minggu pertama, biasanya memiliki seorang bayi, itu butuh effort yang sangat luar biasa sekali ya, karena untuk adaptasi dalam hari ini, untuk bangun setiap malam, dan biasanya bayi itu menyusui setiap dua jam sekali, seperti itu, karena lambungnya masih ukuran yang kecil, belum lagi kalau si bayi ini pipis, atau pup, seperti itu harus mengganti, mengganti diapersnya, kebetulan lalu untuk si ibu ini juga harus mencuri-curi waktu, makan, hanya untuk sekedar makan dengan tenang, menikmati makannya, seperti itu, bahkan untuk mandi saja, kadang si ibu baru ini tidak sempat ya, tidak sempat dalam arti tidak bisa menikmati mandi yang benar, yang penting sudah ini aja, sudah basah aja gitu. Atau bahkan kamar pintunya harus dibuka ya, supaya kedengaran bayi nangis sepangga, kayak gitu. Betul sekali, karena biasanya si bayi ini masih bonding time, atau kelekatan dengan si ibu ini masih sangat kuat sekali ya, karena kan selama sembilan bulan tinggal di dalam rahim ibu gitu kan, merasakan dekapan jantungnya seorang ibu, seperti itu. Nah, kemudian ketika baru lahir kan pasti butuh adaptasi ya, menjadi kalau tidak mencium aromanya si ibu aja, kadang yang masih rewel, masih nangis, mencari, seperti itu. Nah, kondisi perasaan sedih ini akan lebih diperparah ketika si ibu ini mungkin tidak memiliki support system yang baik. Sebagai contoh, tidak semua keluarga baru itu mampu atau berkesempatan memiliki ART. Ada juga yang tidak berkesempatan memiliki ART, jadi harus bekerja sama, betul-betul bekerja sama dengan suami, hanya berdua saja di rumah, seperti itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tidak semua pasangan, tidak semua keluarga juga berkesempatan bisa tinggal bareng dengan orang tua ataupun mertua yang bisa memberikan dukungan support system baik secara psikis ya, secara psikologis maupun mungkin secara finansial, seperti itu. Ada juga yang keluarganya juga, keluarga baru ini tinggal merantau. Jadi tidak ada keluarga yang bisa dimintai tolong untuk menjaga bayi. Padahal kebutuhan untuk meet time, barang 5-10 menit untuk ibu baru, ini adalah hal yang sangat urgent sekali. Istilahnya bakal memenjamkan mata gitu ya. Istilahnya hanya memenjamkan mata sesaat saja istilahnya. Seperti itu ya. Soalnya kalau misalkan kita ada orang tua, nanti kan setidaknya kita bilang ke mama kita, ini titip sebentar ya, saya mau mandi, nanti ini itu ya bersih-bersih segala, kan harus bersihin luka, pas yang melahirkan, segala macam ya. Ya, ada pengeti. Terus abis itu ya, mau merom sebentar lah dalam arti, saya jagain aja misalkan kalau kayak gitu ya. Benar ya. Iya, betul sekali. Nah, kalau misalnya nggak ada yang dimintain tolong, kan berarti harus kerja sama tim ya, dengan suami gitu. Ketika suaminya pulang kerja, yang ditipin sebentar barangkali, seperti itu. Nah, bisa jadi yang keluarga yang berkesempatan memiliki ART juga, itu ada konflik tersendiri biasanya, yang mungkin ART-nya berbeda, berbeda ini ya, berbeda cara pandang antara pengasuhan yang sudah disampaikan, atau dengan konsep merawatnya dari ART itu, merawat bayi. Nah, itu konfliknya macam-macam sih, itu bisa jadi stressor sendiri gitu, untuk ibu-ibu muda gitu. Lalu kalau selain perasaan sedih, itu biasanya muncul perasaan kayak takut gitu. Takut dalam hal ini adalah, biasanya tuh rasa cemas gitu. Cemas kalau misalnya nggak bisa jadi ibu yang baik gitu. Jadi lihat anak tiba-tiba kok takut banget ya, lihat anak gitu, tiba-tiba yang nangis, nangis gitu, kemudian takut sendiri, bayangin yang nggak-nggak, kalau misalnya aku nggak bisa nyukupi kebutuhan ini disini anak, takut kalau asinya kurang, tidak tercukupi, kemudian perkembangannya terganggu, beratnya tidak ideal, dan perasaan-perasaan takut, perasaan-perasaan cemas itu akan muncul gitu, dengan sendirinya gitu. Kemudian biasanya selain takut itu, yang terakhir perasaan marah ya. Marah gitu biasanya. Tiba-tiba yang kayak, kenapa sih sudah berusaha berjuang, berjuang ya, berjuang pulih secara mental, pulih secara fisik setelah melahirkan, kok masih ada aja yang memberikan afirmasi negatif, kayak misalnya yang berkomentar, kok ini rumahnya masih kayak gini, itu kok popoknya numpuk, nanti ada bakteri loh, kok itu ART-nya ini sih, nggak kurang telaten gitu, kurang bersih atau, dan masih banyak sekali komentar-komentar, negatif seperti itu, yang mungkin sebenarnya bukan maksud untuk menghakimi, atau untuk memberikan, apa ya, namanya, stereotip mungkin ya, ke si ibu ini, tapi lebih kepada, hanya komentar-komentar biasa saja, tapi dihayati sebagai bentuk penghakiman saja, oleh si ibu baru ini, biasanya kondisi-kondisi seperti itu. Rata-rata marahnya itu ke diri sendiri, apa ke orang lain? Nah, kalau untuk validasi, bentuk validasi emosi marah, ini beda-beda ya, maksudnya, kalau saya pribadi, yang saya rasakan itu, saya bisa yang seketika itu, pada saat saya di dua minggu pertama, di fase adaptasi saya, di anak pertama, itu saya marah lebih ke ekspresi emosi saya ke suami, karena kita berdua, kebetulan sama-sama bekerja, dan suami bekerjanya di luar kota, dan saya masih cuti, jadi cuti melahirkan. Dan kebetulan kalau kasus saya ini memang, jadi, saya lebih ke komunikasi ke suami, ketika suami ke kantor gitu ya, karena kan kalau di rumah mungkin sudah, ini ya, suami capek, seperti itu, terkadang ketika sudah bergadang gitu, dan tahu-tahu, apa, mungkin suami yang tidak bangun, atau tidak peka, ketika dimintain tolong untuk menggantikan depers, nah itu saat itu juga bisa yang langsung muncul ya, seketika itu gitu. Jadi, kayak melampiaskannya itu, rasa capek yang sudah terakumulasi seharian gitu, atau dengar ada sesuatu hal yang kurang mengenakan di hati, itu langsung ditumpahkan semua ke suami. Nah, ada juga yang bentuk validasi emosi itu, karena tidak bisa meluapkan gitu, karena kan tipe orang beda-beda ya, ada yang tipenya introvert, yang mungkin tertutup itu, yang lebih kecenderung memendam aja gitu, yang kemudian hanya diratapi saja sebagai bentuk kemarahan, dan itu pada akhirnya membuat dirinya itu merasa tidak berdaya lagi ya, untuk melakukan pengasuhan ke anak gitu. Atau yang justru yang lebih ekstrim adalah, karena dia tidak bisa mengutarakan emosinya dengan bagus, maka si ibu ini melampiaskannya bisa ke anak gitu. Contoh sepele misalnya, jadi ketika anaknya menangis sampai dengan meraung ya, maksudnya menangis lama sekali itu dibiarkan gitu. Dibiarkan saja, tanpa diadanya touch, seperti menggendong atau apa, hanya dilihat saja seperti itu, perasaan-perasaan seperti itu. Biasanya kalau baby blues itu sendiri, akan hilang dengan sendirinya selama dua minggu ya. Tentunya dengan effort juga yang bagus, komunikasi yang bagus, antara support system, lingkungan terdekat support systemnya, baik itu dari pasangan, dari keluarga gitu, dan dari lingkungan sekitar gitu. Oke, jadi saya juga teringat tuh beberapa kisah juga, dari teman saya sendiri, tentang ketika kondisi dia baby blue syndrome, itu dia sempat ada anak nangis, anaknya nangis, terus ya ditaruh aja gitu. Jadi nggak didiemin gitu. beberapa menit tuh yaudah didiemin aja gitu. Dan ya itu lalu dia bilang, anak baby blue syndrome gitu. Dan ternyata dari ceritanya Mbak Inas ini juga, kita tahu kalau sekalipun ada ART ya, bukan berarti terus kemudian, istilahnya tuh konflik atau mungkin, keworian seorang ibu tuh berkurang ya, justru malah ada konflik baru. Saya tuh punya teman, jadi sama-sama satu ruangan, jadi pada saat itu dia saking worinya, dia memasang setiap ruangan itu, sama macam apa namanya, CCTV gitu, yang langsung kekonek ke handphone. Jadi dia kerja laptop, sebelah kirinya handphonenya dia udah pake standing gitu. Dan setiap menit bisa nelponin ART-nya, kalau seandainya mungkin dianggap nggak benar gitu. Dan itu bener-bener, ya kesannya itu bener-bener terpantau 24 jam gitu kan. Nah, dan tadi kan Mbak Finasri tadi berkata bahwa, ada banyak komunitas-komunitas yang mengalami baby blue syndrome. Nah, kira-kira, biasanya itu kalau dapat cerita-cerita dari komunitas itu, yang mengalami baby blue syndrome itu rata-rata usia berapa ya, kira-kira? Iya, biasanya itu yang mengalami baby blue syndrome itu, ibu-ibu baru itu rentang usia antara 20 sampai dengan 35 ya, kalau saya lihat sekitar itu. Antara rentang usia itu. Nah, biasanya untuk ibu-ibu yang mengalami baby blue syndrome ini, juga sebelumnya sudah merasakan insecure dulu ya. Degak-degak HPL itu biasanya kebanyakan sudah merasakan insecure dulu. Besok kalau anaknya lahir gimana ya? Bisa nggak ya? Atau nanti takut aja kalau misalnya aslinya nggak keluar, terus kalau pada akhirnya harus dikasih susu formula, nanti takut dianggap atau diberikan label, oh jadi ibu yang ini ya, kok tiga banget sih baru lahir langsung dikasih support, seperti itu. Atau, eh seibunya nggak mau berusaha dulu nih, yang namanya menyusui itu kan, emang kewajibannya seorang ibu, gitu. Nah, kadang-kadang stereotype seperti itu masih yang ini sekali ya, melekat sekali di lingkungan sekitar, gitu. Jadi kalau menurut saya itu komunikasi ya, komunikasi yang penting, komunikasi yang efektif, maksud saya komunikasi yang efektif dengan support system yang dipunya, gitu. Itu sangat mendukung sekali untuk ibu-ibu, ibu-ibu untuk menghindari berada di fase baby blues ini dalam jangka waktu yang lama, yang harapannya sih tidak berlanjut ini ya, ke postpartum depression, atau yang lebih berat lagi jadi psikosa depresi, gitu kan. Cukup sampai baby blues saja selesai, dua minggu sudah, gitu. Tidak langsung berkembang ke fase selanjutnya, gitu. Makanya peran suami ini menjadi, menurut saya menjadi salah satu hal yang sangat urgensi, sekali ya. Memiliki urgensi yang sangat penting, lah. Sudah urgensi penting sekali. Nah, itu gimana itu? Jadi sudah triple. Jadi yang untuk menguatkan, kemudian memberikan afirmasi positif, seperti itu. Kemudian memberikan bentuk perhatian yang mungkin sepele, mungkin untuk beberapa orang dianggap sepele, tapi buat si ibu ini adalah suatu bentuk perhatian yang sangat penting. Seperti misalnya dengan bertanya, saya bisa bantu apa? Atau kamu butuh apa? Itu menjadi hal yang penting, ya. Dan juga waktu untuk me-time. Itu sangat penting sekali. Me-time, ya? Ya, me-time. Me-time itu agar kebutuhan aktualisasi diri dari si ibu ini terpenuhi. Karena kalau aktualisasi diri si ibu ini terpenuhi, si ibu ini akan merasa bahagia, akan merasa dirinya itu berharga. Kemudian bisa memberikan efek yang positif ke anak, ya. Karena kan Conan katanya happy mom, happy kid. Seperti itu. Karena kalau untuk bayi baru, yang bayi baru lahir ini, ini ya, bisa sangat merasakan emosi, energi-energi dari sang ibu, ya. Ketika ibunya ini mungkin merasa marah, sedih itu, si bayi akan semakin rela. Dan itu benar sekali, karena saya mempraktekkan itu. Benar sih, setuju sih. Jadi, saya teman itu juga sebenarnya kayak, ibu saya juga pernah bilang gitu sih. karena saya sih kan, mungkin ada satu sisi di mana kok anak ini nangis terus, dan kemudian sempat dibawa ke lain tempat gitu, pulang ke rumah. Nah, anak ini malah jadi diem gitu, ponakan saya gitu. Nah, sebenarnya pernah bilang mungkin ibunya lagi lebih happy di tempat lain gitu. Makanya jadi anaknya kebawa gitu, walaupun tidak diucapkan, tapi perasaan itu ada hubungannya gitu ya. Seperti itu. Iya, betul sekali. Nah, berarti support system nomor satu nih, salah satunya kan suami gitu ya. Jadi, kira-kira seberapa penting support system untuk, istilahnya tuh, untuk supaya seorang ibu tuh lebih survive dalam menjaga anak, dan kira-kira nih, apa yang perlu disupport gitu. Misalkan suami ini apa yang sebenarnya harus suami lakukan kepada seorang istri, supaya istri itu tersupport dengan baik. Mungkin menurut saya nih, dari pengalaman saya pribadi, sebenarnya kalau untuk perempuan, itu didengarkan keluh kesahnya dengan empati saja, itu sudah membuat hati ini merasa lega ya. Didengarkan dengan empati ya. Tidak hanya didengarkan. Karena didengarkan dengan empati itu berbeda dengan, hanya didengarkan saja. Contohnya. Betul-betul. Misalnya, ya betul ya Pak Setiawan ya. Contohnya begini, kadang ketika si ibu atau si istri ini sedang berkeluh kesah, berkeluh kesah tentang apa yang sudah terjadi selama sehari itu, gitu, yang sudah berjuang mungkin mengurus rumah, berjuang sembuh dari sakitnya proses melahirkan, berjuang sehat secara mental, kemudian berjuang berlajar jadi ibu dengan adanya bayi yang baru saja lahir, seperti itu. Kemudian cerita, kemudian mungkin si suami meresponnya dengan sambil main handphone, gitu, atau sambil lihat TV, seperti itu, atau sambil lalu jalan ke dapur, ngambil minum, itu akan memantik rasa si ibu ini tidak merasa dihargai, tidak merasa diapresiasi perasaannya, seperti itu. Nah, berbeda ketika si ibu ini didengarkan dengan empati. Jadi ketika si ibu ini sudah berkeluh kesah, si suaminya langsung, misalnya baru saja pulang, kemudian sudah diajakin ngobrol, baik-baik, ditaruh dulu handphonenya, ada fokus mata, kemudian ada kedekatan secara interpersonal, misalnya sambil dieluslah, undaknya, itu sudah cukup melegakan, sudah cukup menenangkan. Sebenarnya, dari perempuan itu terkadang hanya cukup untuk didengarkan dengan empati, itu sudah cukup membahagiakan. Bisa saja, saya percaya, jangan mulai dengan koneksi, jika Anda ingin melakukan koneksi. Saya sangat percaya itu. Jadi ketika kamu ingin membangun relasi dengan seseorang, jangan memulai dengan mengkoreksi, tapi buatlah dengan koneksi. Membuat koneksi, contohnya, ketika si istri sedang berjuang menenangkan si bayi, atau bayinya lagi nangis, sudah digantiin popok, atau sudah disusin, tapi masih nangis, lalu mungkin dengan sepele-nya, si suami kemudian bilang, kamu belum makan nih, makanya si anaknya masih lapar nih, aslinya masih kurang nih, padahal si ibu itu sudah berjuang banget buat makan sambil gendong, seperti itu. Nah, itu sebenarnya hanya komentar ringan mungkin, buat si suami, tapi buat si ibu, ini hal yang sangat sensitif sekali, personal isu sekali, jadi yang membuat ibu ini merasa, kok gini banget ya, kok setelah punya anak, kok jadi aku aja nih yang merasa berjuang ya, kok suamiku gitu ya, nah gitu, nah mungkin hal-hal seperti itu, membangun relasi dulu, atau yang diubah pertanyaannya, eh mungkin saya bisa bantu apa ya, kayak yang tadi saya bilang, saya bisa bantu apa ya, kamu sudah makan belum, saya ambilkan makan, kalau belum saya suapin, kalau lihat istrinya lagi sambil nyusuin gitu, bisa sambil disuapin, hal-hal seperti itu, itu menurut saya, hal yang bisa dilakuin ke suami, seperti itu, kepada istrinya yang baru saja, melahirkan, seperti itu, di dua minggu pertama, seperti itu. Sebenarnya sih, support system itu sebenarnya hal-hal yang kecil-kecil aja ya, dalam arti seperti ini, kadang-kadang itu, mungkin egonya itu masing-masing, dalam arti seperti ini loh, mungkin suami merasa, saya kan udah seharian capek, mencari uang, nafkah, demi siapa, demi kalian sih, mungkin seperti itu, tapi di satu sisi, kita harus tahu juga, istri kan juga baru sembuh dari mulai, kita bukan baru sembuh, baru pemulihan, kita ngomong, pemulihan dari pasien melahirkan, baik itu mosesor, apapun normal, melahirkan normal, itu sama-sama perlu proses pemulihan, belum lagi proses, dalam arti, tanda kutip, kaget, istilahnya, wah, ini dari badan saya ini keluar nih, baik nih, istilahnya, istilahnya seorang makhluk hidup, istilahnya, yang mana saya menjadi tanggung jawab nih, tanggung jawab kita berdua, di mana istilahnya harus mulai memproses, sudah dari otaknya itu, di mana jam tidurnya, tanggung jawabnya, ada sesuatu yang harus dia, istilahnya, berbagi dengan sang bayi nih, sang anak nih, dalam arti tadi itu, me time-nya udah nggak ada, me time-nya udah menjadi our time, bahkan, maaf kata, mungkin, untuk buang air kecil pun harus ditahan-tahan, dalam arti untuk anaknya, istilahnya, anak itu, benar-benar merasa aman dulu, misalnya, baru aja, net-netakin, terus buang air kecil, tiba-tiba, nge-flash, eh bayinya, denger, bangun, nah itu kan, aduh, aduh, ataupun baru mau makan, baru, baru ngunyak, ngunyak kerupuk, eh bangun bayinya, nah kayak gitu-gitu kan, hal-hal kecil tuh, pas pulang mungkin, sang suami, ya dalam arti, saya sebagai suami, misalnya, mas gugus juga nih, sebagai suami nih, mungkin ya, ya kita sama-sama capek, dalam arti, tapi kita harus, harus bisa meletakkan diri, ya jangan meletakkan diri kita ini, oh gue udah paling capek nih, belum tentu, enggak, dalam arti gitu ya, dan bahkan untuk yang support systemnya pun, juga selain dari mendengarkan, juga kadang-kadang ada beberapa orang itu, perlu dengan tindakan, misalkan apa, oh yaudah, misalkan kalau bayinya itu, nangis ganti popok, belum jamnya menyusu, yaudah, kita, kita, misalnya, walaupun kita pulang kantor, pulang malam, jam 9 malam, dalam arti, ya mungkin kita, sampai jam 12 malam, kita ya, istilahnya ya, begadang dulu untuk kawasin bayinya, ganti popok, ya itu harus belajar ganti popok, ganti pampers, cebokin, dalam arti, seperti itu ya, ataupun misalkan, misalkan, kebetulan bayinya nih, mungkin, tidak, tidak bisa mengeluarkan asis secara eksklusif, dan saya harus campur dengan, susu formula, ini bukan menganjurkan, tapi ada beberapa kan yang, yang mau gak mau kan, seperti itu, nah itu kan mungkin aja bisa, ataupun dengan istilahnya, asis yang sudah, ditampung, dipam, jadi istilahnya yang, yang memberikan susunya dengan, istilahnya dengan itu, mungkin tugasnya bapaknya nih, dengan asis yang dipam nih, seperti itu, bener kan ya, ya Kak Pinas ya, halo, iya, oke, iya, agak sedikit putus-putus tadi, oke baik, jadi maksud saya kan kayak gitu, jadi istilahnya, ya itu, peran-perannya itu bisa, saya sebagai sang suami itu, bisa dalam arti membantu, kayak tadi itu, dengan melakukan hal-hal yang kecil aja, itu tadi itu, menggantikan pampers, menyuci pampers, mungkin, eh menyuci popok, bukan pampers, pampers dibuang, menyuci popok, dalam arti, terus ataupun tadi itu, mungkin, jaga malam dengan istilahnya, dengan istilahnya, bekal asik yang sudah dipam, untuk diberikan, supaya sang ibu itu bisa istirahat, seperti itu ya, iya, iya, memang, saya setuju sekali gitu, Mas Tiawan, memang hal-hal seperti itu, menjadi hal yang ini ya, hal pokok juga ya, sebenarnya, hal yang mengembirakan juga, buat si ibu, jika suami juga mau berbagi peran, dalam pengasuhan gitu, tentunya, masing-masing keluarga, kan juga, masing-masing pasangan, punya, punya ini ya, value of life-nya, masing-masing ya, atau kesepakatan, obrolan setelah punya anak, harus bagaimana, kan pasti ada sendiri-sendiri, seperti itu, namun hal seperti itu juga, hal-hal sepele yang, mungkin dianggap sepele, oleh sebagian laki-laki, atau sebagian suami, para bapak-bapak, untuk memberikan susu, seperti itu, itu menjadi hal yang sangat luar biasa sekali, buat si ibu, si ibu ini merasa sangat happy, oh ya berarti, ini ya, suami juga mau berbagi peran, karena kan, anak-anaknya, ini bukan cuma anak saya aja nih, anaknya suami juga, begitu, jadi ada, ada apa ya, saling aja gitu, bukan, yang terus beradu, siapa yang lebih lelah, siapa, di antara kita berdua yang lebih capek, yang saya yang bekerja di luar, atau si istri ini yang mengurus di rumah, gitu, jadi kuncinya adalah, ada komunikasi aja sih, komunikasi antara suami dan istri ini, pengennya tuh seperti apa, kemudian berbaginya seperti apa, itu harus benar-benar diutarakan, secara terbuka, dan secara jujur, gitu, karena tidak semua orang itu, bisa melihat, punya, apa ya, standar empati yang sangat tinggi, misalnya, istrinya, Dehem aja, sudah paham nih, oke, ini berarti sudah, waktunya aku nih, buat gantiin pokoknya, atau sudah, istriku udah mulai kelelahan yang amat sangat nih, berarti aku harus mulai menggajikan perannya, misalnya menggendong, seperti itu, atau, tidak semua juga yang, suami ini juga, mengerti, bisa menangkap kode-kode, dari yang dikeluarkan istri, seperti bahasa tubuh istri, kalau sudah mulai cuek, atau mulai capek, seperti itu, ada juga yang tipikal suami, yang harus dikasih tahu, tolong dong, kamu tuh harus begini, harus begitu, harus begini, kalau pas, aku lagi kayak gini nih, kan ada, tipenya kan sendiri-sendiri, gitu, betul, 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 jadi harus komunikasi aja sih, menurutku, gitu, maka dari itu, kira-kira nih yang, sebenarnya tuh, yang hal yang bisa kita hindari, supaya, seorang ibu itu tidak, kena mental, atau, terjadi, itu ya, di baby blues ya, ini di luar faktor X ya, faktor, ibu-ibu julid ya, maksudnya, ibu-ibu julid, apa yang, kira-kira nih, banyak ibu julid ya sekarang, iya, kalau ibu julid, kita nggak bisa kontrol ya, atau, kita bisa kontrol gitu, tapi, apa yang, apa yang seharusnya tuh, kita preventifkan, kita hindari, supaya, kita nih sebenarnya, seorang ibu nih, nggak terkena baby blues, gitu, ada nggak yang bisa dilakukan? Iya, kalau menurut saya nih, ini ya, pengetahuan, meningkatkan pengetahuan, tentang, kondisi, kondisi, psikologis, ataupun, kondisi bayi, setelah melahirkan, perlunya apa nih, biasanya, pola-pola, apa aja nih, yang muncul, pada bayi, bayi, baru lahir gitu loh, maksudnya adalah, mungkin, belajar tentang, pola tidurnya bayi, terus kemudian, kalau bayi menangis itu, tidak hanya lapar, atau bisa juga si bayi ini, mengalami kolik, nah, ciri-cirinya kolik, itu gimana? Kolik tuh, biasanya sudah, sudah menyusu, tapi, tidak disendawakan, gitu, jadinya kayak, perutnya bayi itu begah, gitu loh, jadi kan, ada teknik-tekniknya, seperti, kalau setelah menyusui itu, harus disendawakan, ditaruh di, di pundak, kemudian di, posisi setengah berdiri, kemudian ditepuk-tepuk, seperti itu, biar, bersendawa, nah, hal-hal seperti itu kan juga, butuh dipelajari ya, nah, belajar, di era sekarang ini, kan tidak, hanya bisa, tidak, tidak harus membaca dari buku, atau, harus, datang ke suatu tempat, gitu kan, harus, banyak literasi yang bisa kita peroleh, termasuk sharing dengan, ibu-ibu, dengan komunitas ibu-ibu, gitu, yang bisa kita dapatkan, di berbagai platform media sosial, itu kan juga bisa, gitu, jadi berbagai pengalaman, gitu, menurut tuh, cukup membantu ya, untuk menghindari, ya tidak, baby blues, gitu loh, dan yang, penting itu tadi, sediakan, tetap sediakan waktu, untuk diri sendiri, barang 5 sampai 10 menit, apa yang bisa, bikin diri sendiri happy, ya itu dilakuin, gitu sih, jadi upgrade knowledge, seperti, kelas laktasi mungkin, atau prenatal mungkin, gitu, dan konsulin, suami dan istri, itu kan, banyak sekarang, fasilitas di fasilitas-fasilitas kesehatan, yang memfasilitasi itu, jadi komunitas parenting bersama, untuk mempersiapkan kelahiran, dua hati, agar besoknya, baik si ayah, dan si ibu itu, tidak sama-sama, mengalami baby blues, gitu. betul-betul, betul-betul, jadi istilahnya, ya itu, jangan malu-malu, dalam arti, misalkan, kalau memang, kita itu harus mempersiapkan, bahkan istilahnya, sebelum kita, bisa menjelang, bahkan pas baru-baru kehamilan put, kita sudah mempersiapkan, secara dalam arti, mungkin, nggak formal, saya mengikuti komunitas A, komunitas B, tapi mungkin secara istilahnya, ya, kita ada grup nih, ngobrol sama teman, ngobrol sama teman kantor, atau teman kuliah, yang sama-sama lagi, istilahnya lagi sama-sama, hamil, atau istri lagi hamil, seperti itu. Iya, betul sekali. Nah, Kapinas nih, sebelum kita tutup, please, mau nanya nih, kira-kiranya, apakah ada solusi, atau saran-saran, untuk ibu-ibu, yang mungkin, mengalami baby blues nih? Iya, kalau menurut saya, apabila mengalami, baby blues itu, harus, kalau sudah, dirasa mengalami baby blues, sudah misalnya nih, kok, emosiku nggak stabil gini ya, jadi, tiba-tiba aku bisa nangis, tanpa sebab, gitu, lihat anak, gendong anak, yang tadinya bahagia, dan bersyukur banget, bisa diberi kesempatan, punya anak, tau-tau merasa cemas, dan nangis, gitu. Nah, itu mungkin bisa calm down dulu, kalau menurut saya sih, harus calm down dulu, minimal, bisa dengan yang cara, inhale, exhale, tarik nafas, keluarkan relaksasi diri sendiri, seperti itu, untuk menenangkan diri, lalu kemudian bisa, terbuka, menyampaikan, perasaannya secara terbuka, minimal, ke pasangan, itu harus, menurut saya, itu adalah, hal yang harus, dan wajib, dilakukan, kalau menurut saya, ke suami, itu harus terbuka, betul-betul terbuka, karena yang tadi, kita udah obrolin ya, tidak semua orang, berkesempatan punya, support system yang baik, seperti itu, yang baik dalam arti, punya ART, kemudian punya keluarga, yang mendukung, dan mau, memahami, perannya, atau bergantian, di titip, 5 atau sampai 10 menit, dengan memahami, oke sana, bisa mandi dulu, atau mau meet time dulu, jadi menurut saya, itu komunikasikan secara jujur, minimal dengan pasangan, biar bisa dicari solusi bersama, gitu, jangan dipendam sendiri, kalau dirasa tidak bisa, mengungkapkan dengan suami, bisa diungkapkan dengan orang terdekat, biar memfasilitasi komunikasi, antara dirinya dan suami, gitu, menurut saya, itu sih, hal yang utama, itu komunikasi, dengan orang terdekat, dalam hal ini suami, ya. Terima kasih, Mbak Inas, pas sharing-sharingnya, gitu, kita jadi tahu, kalau memang, kalau memang, istri kita, atau mungkin ibu-ibu, yang mengalami baby blues ini, kita bisa, membekali diri, dengan ilmu-ilmu, dan komunitas, dan saling terbuka, dengan support system, salah satunya, terbuka dengan suami juga, ya, supaya kita, nggak, nggak benar-benar, menjadi, lanjutannya dari, baby blues, atau bahkan, mungkin jadi depresi, karena anak, gitu, karena kan, anak itu kan, anugrah, yang nantinya tuh, ya istilahnya tuh, titipan Tuhan, yang sebenarnya itu juga, ada rezekinya, kita juga, gitu ya, sebagai seorang ibu. Nah, Mbak Pinasi nih, sebelum ditutup, kalau, mungkin nih, sahabat jelang, jelang, langkah ini, ingin tahu nih, kalau seandainya, waduh, ada yang kena, baby blues sindrom, kira-kira tuh, menghubungi, menghubungi, atau bertemu komunitasnya, itu kemana ya, mungkin dari Mbak Kinasi, ada link, atau bagaimana caranya, biasanya? Kalau di, lembaga-lembaga psikologi, terapan juga, itu biasanya ada ya, wadah untuk komunikasi, parenting ya, komunitas-komunitas ibu, seperti itu, bisa difasilitasi. Kemudian juga, kita bisa, sekarang ini, kalau untuk, lembaga-lembaga psikologi, seperti, saya ambil contoh, kayak misalnya, PKBI, Perkumpulan Keluarga Berencana, itu kan, di masing-masing kota, kan juga ada, yang, dari BKKBN itu loh. Nah, itu juga, membahas isu-isu tentang, seperti, counseling, hubungan, permasalahan rumah tangga, keluarga, dan termasuk, untuk parenting, itu hal yang mudah. Dan sekarang, juga di platform, media sosial, juga banyak sekali ya, yang menawar, memberikan, wawasan, tentang, komunitas-komunitas parenting, tidak hanya, tentang, khusus ke, metode, parenting itu sendiri, pola asu, dan sebagainya, tapi juga ada yang, bagaimana sih, untuk mencegah baby blues, Dan, oh iya, satu lagi, menurut saya, untuk, ibu-ibu yang mengalami, baby blues itu, saya sampai sekarang, meyakini ya, pendekatan spiritual, itu juga, menjadi hal yang, ini ya, yang urgent ya, untuk dilakukan, seperti itu, pendekatan spiritual, dalam, hati adalah, rasa syukur, seperti itu, mendekatkan diri, dengan Tuhan, gitu, dengan cara, yang diakininya, seperti itu, itu menjadi hal yang utama juga. Oke, oke, ini terima kasih banget nih, Kak Inas, nih, untuk sharing-sharing, kepada sahabat jelang, pada hari ini, nah, untuk para sahabat jelang nih, baik itu, suami, maupun istri, terwati, bagi mereka, yang sedang, saya menantikan, kelahiran anak pertama, terutama ya, nah, mungkin juga tadi itu, mulai dari sekarang ini, jalin komunitas, dalam, arti, dengan mereka yang kurang lebih ini, hampir sama nih, dalam, arti, sedang menantikan, kelahiran daripada, buah hatinya nih, dan bila mereka yang sedang, sang suami melihat, atau sang istri, sudah merasa, kok saya kok, ada agak-agak, seperti, mempunyai gejala-gejala, kok baby blues ya, nah, ini sang suami, atau orang sekitar, jangan bilang, ah, payal lu, ah, masa sih gitu aja, kayak gitu, jangan, jangan, ah, mungkin sugesti, ah, mungkin gini, jangan, jangan, karena baby blues itu, baby blues syndrome itu, memang bisa hilang dengan sendirinya, tapi itu dengan support sistem yang baik, karena kalau tidak itu, mereka akan masuk lebih ke dalam lagi, ke, misalnya, postpartum depression, nah, seperti itu, dan bagi mereka yang sudah memang, membutuhkan pertolongan, misalnya, atau membutuhkan orang, untuk berbicara, mulai cari, mulai carilah, support sistem, mulai dari keluarga, ataupun bahkan sampai ke profesional, baik itu psikolog, ataupun psikiater, bila diperlukan, seperti itu, enggak usah malu, karena, dalam arti itu memang diperlukan, tidak, enggak ada yang memandang hal itu, sesuatu yang, bisa yang gimana, karena itu adalah suatu kebutuhan, seperti itu, oke, kalau gitu nih, terima kasih banget nih, untuk PINAS nih, untuk berbagi istilahnya pengalaman, dalam arti, dan berbagi ilmunya, untuk dalam episode pada hari ini, oke, saya rasa sekian dulu, untuk episode jelang pada hari ini, saya, Dr. Setiawan, dan saya, Gugus, tunggu selanjutnya, episode-episode yang mungkin, tema-tema yang berbeda, dan, pembicara, atau sahabat sharing, yang berbeda pula, terima kasih, dan terima kasih, Mbak PINAS, atas sharingnya, terima kasih. dengan senang hati, oke, dan bermanfaat ya, untuk sharingnya. Terima kasih banget, Kak PINAS, bye-bye, saya pamit ya. Iya. see you again, Bye-bye. Bye. Bye.